Intro Pada soal kali ini diketahui otot tidak dapat kontraksi ataupun relaksasi. Nah ditanyakan kondisi ini atau keadaan ini disebut penyakit apa. Nah disini kita harus mengetahui kelainan pada otot. Gimana kelainan pada otot? Akan saya tuliskan disini. Itu memiliki beberapa jenis dimana salah satunya itu satu. Ada yang namanya nyeri otot yang sangat sering kita dengar. Dimana pada nyeri otot ini disebabkan oleh pembekakan jaringan penghubung otot. Atau saya tuliskan pembengkakan otot disini. Kemudian yang kedua ada juga kelainan otot yang dinamakan polio. Di mana polio ini diakibatkan oleh infeksi virus saraf pengendali gerakan otot rangka yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Virus dan kelumpuhan. Sehingga biasanya pada usia dini anak-anak sudah dilakukan vaksin terhadap penyakit yaitu polio. Kemudian selain polio yang paling umum juga ada yang namanya terkilir. Nah terkilir ini apa? Ternyata terkilir ini adalah sebuah keadaan tertariknya ligamen sendi akibat gerakan tiba-tiba yang menyebabkan rasa sakit dan peradangan pada persendian. Berarti disini adalah tertariknya ligamen sendi. Kemudian selain terkilir yang sering juga kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari yaitu namanya keselio. Di mana kalau penjelasan dari keselio ini sendiri merupakan pecahnya pembuluh darah diikuti bengkak sakit serta terdapat bagian kebiru-biruan akibat sendi tidak pada posisinya. Berarti disini adalah pecahnya pembuluh darah pada otot ya. Nah kemudian yang kelima ini akan kelainan otot selanjutnya ada yang namanya atrofi. Di mana atrofi ini merupakan kelainan otot di mana otot tidak mau berkontraksi bahkan kelumpuhan akibat otot mengecil. Berarti atrofi ini adalah otot tidak dapat berkontraksi. Sehingga pada soal kali ini dapat kita jawab yaitu otot tidak dapat kontraksi atau relaksasi keadaan ini disebut yang paling cocok dengan penjelasan tadi adalah atrofi. Sehingga jadi kelainan di atas merupakan atrofi. Dan opsi jawaban yang tepat adalah opsi D. Seperti itu penjelasan untuk soal kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!